Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, kali ini kita akan belajar rudiment, yaitu klem aksen. Kalau teman-teman nggak tahu rudiment itu apa, teman-teman bisa beli e-book saya. Di mana ini saya buat dasar pengalaman saya mengajar selama 15 tahun. Untuk detail mengenai apa saja isi yang ada di dalam e-book, dan bagaimana cara belinya, berapa harganya, silahkan dibaca di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah. Saya cantumkan link menuju ke blog saya, di situ lengkap detail pembahasan mengenai e-book saya. Kita akan melatih klem aksen. Klem aksen itu sebenarnya kita mainkan single stroke triplet. Wagat, 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 wagat. Satunya di aksen, dipukul lebih keras. Wagat, 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 wagat. Oke, udah bisa begitu, baru kemudian ditambahin klem di sebelum satu. Wagat, 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 wagat. Satunya aja ditambahinnya, dikasih di satunya klemnya. Wagat, 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 wagat. Kalau teman-teman ada yang nanya, ini buat apa sih? Hi-hat itu fungsinya di sini sebagai metronome. Seperti ini. Jogain tempo gitu. Supaya tempo kita stabil ketika latihan gak tambah turun, gak tambah cepat. Seperti itu fungsinya sebagai penggantung metronome. Nah, kemudian kalau teman-teman sudah bisa mainkan... Apa sih tadi? Gue ngomong, gue jadi lupa ya. Klem aksen. Udah bisa memainkannya dengan santai, baru kemudian kita akan mainkan di antara tom-tom dengan snare. Dan ketika kita akan memainkan di tom-tom dengan snare, kita tidak lagi memainkan begini. Tapi kita akan mainkan kanan doang. Misalkan pindahkan di tom-tom. Snare. Oke. Seperti ini, gara-gara. Jadi pelan dulu ya. Pindahkan di tom-tom. Nah, flame ini nanti teman-teman akan bisa pakai di ketukan drum shuffle. Misalnya saya akan buat ketukan. Biasanya ketukannya seperti itu, baru kemudian kita akan masukkan fill-in yang tadi baru kita pelajari. Oke ya, saya masukkan. Kemudian perkembangannya nanti kita bisa tambahin juga. Yang tadi. Saya agak susah kalau dipelanin. Pokoknya cepatnya kayak gitu ya. Atau kalau kita mau tambahin bass drum misalnya. Jadi bass drum-nya diletakkan di awal dari... Nah, dipelanin gini. Bisa kan ya, gampang kan ya. Coba dilatih dulu. Misalnya pasang timer, saya biasanya pasang timer 5 menit atau 10 menit. Kalau udah bisa rapi, coba kita masukkan di ketukan drum yang satu tadi. Jangan sampai jumpa. T Fußimdi censurin. Jangan sampai jumpa. Tampak ada. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton